Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di Winstreet Channel Oke, setelah jadi di video kali ini saya akan membahas bug-bug hero terparah Mobile Legends pada zaman dulu ya Nah, namun sebelum itu, apa itu bug? Jadi bug itu adalah suatu cacet desain pada perangkat keras atau perangkat lunak yang mengakibatkan terjadinya galat pada peralatan atau program sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya Nah, bug secara umum bisa diartikan sebagai serangga atau kutu ya Namun jika diartikan dalam sebuah program, bug merupakan error yang terjadi pada shortcode yang mengakibatkan output menjadi tidak sesuai dengan yang telah direncanakan Nah, kedua artian ini memiliki sifat yang sama yaitu mengganggu serta berpotensi mengakibatkan kerugian yang besar Nah, jadi itulah arti bug ya Nah, jadi berikut ini adalah hero-hero Mobile Legends yang mempunyai bug pada zaman dulu Pranko sendiri merupakan salah satu hero bertipeting dalam game Mobile Legends Nah, hero ini seringkali menjadi memok menakukan bagi lawan-lawannya karena bisa menyerang musuh yang telah ditentukan dengan menariknya Hal tersebut tentu saja sangat mencengkelkan ya Karena jika kita sudah tertarik oleh hero ini, maka teman-teman Pranko otomatis akan menyerang kita sampai mati sob Dan membuat kita gagal berkembang saat pertandingan Nah, tapi tahukah kalian sob, di awal-awal season dulu hero Pranko ini mempunyai bug yang sangat parah Jadi, saat Pranko recall Nah, sesaat sebelum selesai recall Tarik musuh menggunakan skill 1 Maka musuh akan tertarik ke bus kita Tentu saja musuh yang tertarik ke bus kita akan auto tewas Nah, bahkan di awal-awal kehadiran Pranko di Mobile Legends Bukan hanya hero musuh saja yang bisa ditarik oleh Pranko Turtle dan Lot pun bisa ditarik oleh Pranko Parah gak, sob Zilong Zilong adalah hero pusur Tujuan utamanya adalah menghancurkan tower musuh lalu melarikan diri menggunakan ultimate-nya Selain itu, Zilong juga cukup baik digunakan sebagai carry team Hal ini karena ia memiliki skill charging dan attack speed yang sangat tinggi Sehingga ia dapat meng-lock musuh dengan mudah Nah, tapi tahukah kalian, sob Pada awal-awal kemunculan hero ini sebelum bernama Zilong Hero ini bernama Yunzou Dan kemudian diganti nama menjadi Zilong Dan pada awal-awal kemunculannya di Mobile Legends Skill ultimate hero ini bisa dibilang overpower Karena anti stun dan anti crowd control Sehingga menjadikan hero ini sangat ditakuti pada masanya, sob Nah, parahnya lagi hero ini mempunyai bug yang bisa dibilang aneh dan parah, sob Nah, jadi pada saat Zilong memakai spell arifal ya Arahkan ke base utama Sesaat sebelum selesai gunakan skill 1 Zilong ke musuh Maka musuh akan ikut teleport ke base kita Yang tentunya akan membuat musuh auto tewas Nah, masih tentang Zilong Kali ini adalah bug Zilong bisa terbang Di season-season terdahulu Skill 2 Zilong Speed Strike bisa mengunci musuh atau lock musuh Tapi parahnya skill 2 Zilong ini bisa mengikuti hero musuh kemanapun musuh pergi Seperti pada video ini, sob Nah, hal ini sebenarnya bisa merulikan dan menguntungkan juga sebenarnya Untungnya jika hero musuh sekarang, Zilong bisa mendapatkan kill tentunya Nah, tapi ruginya Hero musuh bisa dengan sengaja memancing Zilong untuk menggunakan skill 2-nya Dan akan mengikutinya kemanapun musuh pergi Termasuk ke base musuh ya Nah, tentu saja saat ini bug dari skill 2 Zilong ini sudah diperbaiki oleh Muntun ya Selaku developer dari Mobile Legends Sehingga skill 2 Zilong hanya bisa mengikuti musuh pada jarak tertentu saja Pastinya sudah tahu dong siapa itu Kagura Ya, Kagura adalah hero mates di Mobile Legends dengan tampilan yang cantik dan lincah Hero ini dapat kamu beli seharga 32 ribu battle point atau dengan 599 diamond Hero ini pernah mengalami revamp yang pernah membuatnya menjadi langganan ban Tapi tahukah kalian, hero ini juga pernah mengalami bug yang parah ya Jadi pada saat menggunakan skill 1 Payung Kagura akan mengarah ke arah yang telah ditentukan Lalu setelah itu recall Sesaat sebelum recall selesai, gunakan skill 2 Kagura Maka Kagura akan langsung berpindah secara langsung dari base ke payungnya Nah, tentu saja bug ini sekarang sudah diperbaiki oleh Muntun ya Nah, jadi itulah beberapa bug pada hero-hero yang terjadi di season-season terdahulu Jika menurut sobat-sobat masih ada bug-bug farah yang terjadi di Mobile Legends Sobat bisa menulis di kolom komentar ya Yang tentunya akan saya jadikan sebagai bahan referensi untuk video selanjutnya Nah, mungkin sampai disini dulu video saya kali ini ya Jangan lupa subscribe channel ini Kemudian like video ini Komen di bawah Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bye